Intro Oke, saya lanjutkan pembahasan Game Maker 8.1 Lite Dan ini adalah versi gratis Dan Anda bisa mempelajarinya disini Ada panduan Dengan menekan tombol nek, nek, nek Dan mengikuti semua yang ada disini Dan oke, untuk sementara saya hide Dan disini ada jika Anda mempunyai koneksi internet Disini akan tampil beberapa informasi yang dibutuhkan Dan tampilan online disini Oke, saya tutup Dan seperti semua software Disini ada beberapa menu di atas Ada run Ada script Ada resources Ada edit Ada file Kita bisa menyimpan jika memang kita membutuhkan project Karena project ini belum selesai Kita bisa menyimpan dan kita lanjutkan di lain waktu Intinya seperti itu Dan disini ada sprite Ada sound Ada background Dan kita bisa membuat dengan Mengklik beberapa menu tambahan disini Font Mengatur font dengan mudahnya Jika Anda memakai java Anda harus Mengenal java Dan kita mengetikan baris demi baris Jika dengan software ini Kita cukup satu kali klik Dan langsung jadi game Contohnya semacam ini Saya mau memberikan contoh Bagaimana jika saya langsung menuju ke run Anda bisa mengklik ini Atau mengklik Tombol ini Sama saja Jika saya klik run Maka A game must have a list At least one room to run Kita harus memiliki ruangan Kita harus memiliki room Untuk Menggunakan ini Untuk Memfungsikan run Dan Langsung saya menuju ke run Langsung saja Langsung saya menuju ke room Dan klik kanan Create a room Oke Disini ada Snap 32 Y32 Dan Anda bisa Zoom in Zoom out Dan disini ada background Anda bisa membuat background Oke Semacam itu Dan disini ada Tile horizontal Tile in vertical Horizontal speed Vertical speed Jika kita menginginkan Background kita berjalan Dan disini ada View Oke Semacam ini Dan Kita Di default Kita mempunyai 640 dan 480 Seperti itu Dan Semua tinggal Tinggal kita Mengisikan Tanpa Memberikan Informasi Atau Pengetahuan Pada Pada script Kita hanya Membutuhkan Pengetahuan Pada istilah-istilah Yang ada disini Dan disini Saya menemakan Room Saya adalah Habem Game Mungkin semacam itu Dan Oke Saya Close Form Dan otomatis Saya sudah mempunyai Habem Game Disini Dan sekarang Jika saya run Saya langsung Mempunyai tampilan Semacam ini Jika Anda Menggunakan Java Anda harus Mengetikan Satu persatu Karena Java Adalah Bahasa Programming Dan kita harus Mengetahui Secara dasar Bahasa Programming Yang kita gunakan Intinya Seperti itu Dan dengan Game Maker Kita bisa Membuat Tampilan Semacam ini Dengan Begitu mudahnya Kalau dengan Java Silahkan Anda Akses Tutorial saya Tentang Java Disitu Anda akan Mengetikan Baris demi Baris Untuk Bisa membuat Tampilan Semacam ini Oke Seperti itu Dan Saya tutup Bagaimana kita Bisa membuat Objek Dalam Ruangan kita Disini ada Sprite Saya klik kanan Dan Create Sprite Dan Saya namakan Mungkin Album Oke Semacam ini Album As Sprite Dan Saya Edit Sprite Saya klik disini Dan disini Ada Semacam ini Preview Dan Anda bisa Menggunakan Menggunakan Beberapa Dan Disini Saya Mengklik Create A new Sprite Dan disini Ada 32 32 32 Untuk Sementara Saya Memakai Ini Oke Dan disini Saya sudah Mempunyai Tampilan Sprite Saya Dan Saya klik Dua kali Untuk Mengedit Disini Ada tampilan Edit Dan Saya Zoom In Untuk Memperbesar Supaya Saya bisa Menggambar Sesuatu Dan mungkin Saya membuat Bola Oke Oke Mungkin Semacam ini Dan kita Bisa Mengatur Beberapa Disini Edit Disini Ada Opacity Ada Blend Replace Dan Color Dan kita Bisa Membuat Beberapa Lagi Disini Selection Kotak Semacam Ini Wow Kita langsung Punyai Semacam Ini Dan Oke Saya Undo Dan Saya Kembali Ke Circle Lalu Saya Klik Dan Drag Seperti Ini Dari Pocok Kiri Ke Kanan Dan Saya Langsung Menyimpan Close The Editor Dan Otomatis Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Close Oke Save Change Lalu Saya Klik Oke Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Abam Sprite Disini Dan Selanjutnya Kita Membutuhkan Object Kita Membuat Object Saya Klik Kanan Di Object Create Object Dan Saya Memberikan Nama Sama Supaya Kita Tidak Bingung Karena Kita Jika Membuat Game Dengan Konsep Yang Komplek Kita Akan Membutuhkan Banyak Banyak Pemain Disitu Dan Nama Nama Ini Kita Fungsikan Untuk Untuk Memberikan Perintah Atau Apapun Itu Dan Hubungannya Dengan Management Data Kita Dan Disini Saya Memberikan Abam O Untuk Object Oke Dan Saya Disini Sprite Langsung Saya Klik Disini Dan Disini Ada Abam S Jika Saya Sudah Memberikan Ini Saya Klik OK Dan Sekarang Saya Menuju Ke Abam Game Dan Disini Ada Object Kalau Tadi Tidak Ada Object Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Object Dan Saya Klik Lalu Klik Disini Maka Otomatis Saya Sudah Mempunyai Object Disini Dan Sekarang Jika Saya Klik Close Form Lalu Saya Run Saya Sudah Mempunyai Object Disini Dan Oh Begitu Cepatnya Kita Bisa Membuat Object Oke Mungkin Sekian Tutorial Pertama Dan Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Bagaimana Kita Bisa Memerintahkan Object Ini Dengan Mouse Atau Dengan Keyboard Atau Dengan Apapun Dan Secara Dasar Saya Akan Membahas Di Tutorial Game Maker 8.1 Lite Oke Kita Lanjutkan Di materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Sampai 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 Sampai